Ya Halo semuanya kembali lagi bersama gue di channel gue tentunya Kerala Soku Seperti kali ini gue mau lanjutin lagi seri dari custom order made 3D2 nya ya dimana di episode sebelumnya kita sudah membuat karakter baru yang namanya Mira Rose dimana dia itu karakternya kaya onesan yang percaya diri lah ya intinya kaya gitu kemudian juga kita udah ngeliat event dimana si Rika tuh kaya ngejauhin dari kita entah kenapa gitu kita main kaku atau masih malu seperti itu nah di sekarang ini gue mau langsung aja kemarin kan kita ada satu event yang belum kita coba mainin ini ada cookies to bone ass jadi kaya kueh yang menghubungkan kita ini kita sama Rika lagi mungkin di event kali ini kita bisa lebih mengenal si Rika ya sama apakah hubungan kita bisa menjadi lebih dekat ke Rika daripada sebelumnya I want to find some kind of opportunity to get know Rika better so I decide to keep an eye on her daily activities gue ingin mencari kesempatan untuk mengenal Rika lebih baik makanya disini disini gue bakal tetap memantaunya ya ini kata-kata si Rika menghormati si sekretary mate ini eh is that okay speaking to Emma the iron lady like that kata ya apakah baik-baik saja ngomong si Emma si the iron lady pedatar kan the thirdly mate continues talking to Rika wearing an expression that is a ship she about to say oh dear si siapa namanya si Emma ini dia kaya ngomong ya ampun nih le ini cewek ngomong mulu seperti itu mukanya lah kemudian dan smiles and takes out some cookies kemudian dia tersenyum dan mengeluarkan sebuah kue oke wah communication skill are legendary ya kamu apa skill komunikasinya sangat legend secretary mate pets are on the head gives her the cookies and lips si sekretary mate ini dia kaya nepok kepalanya si Rika kemudian ngasih kuenya dan pergi kemudian dia keliling nyari obrolan sama mate-mate lain seperti itu hmm I'm the only one si poet kata gue apakah gue satu-satunya orang yang dia apa hindari I become aware of fact I didn't want to know and I want to run away from reality race this instant kaya gua berpikir gua menghadapi sebuah fakta yang gak ingin gua lihat gitu she readily speaks to anyone and even touch other in a friendly way dia bahkan berbicara dan menyentuh teman-temannya dengan senyuman tapi si Rika ini dia malah kaya menjauhi gua lah kaya gitu kan kaya di episode sebelumnya I'm quite shocked gua terkejut kata gue there is an event at the theater so I come to check on Rika under the pretenses of observing the mate walls jadi gua kan ada event gua ingin memantau bagaimana kinerjanya si Rika Rika is working hard to guide the guests Rika bekerja keras kata ada kata customer mailnya kata apa tamu yang laki-laki apakah aku harus pergi lewat sini ini kelihatan kaya mukanya itu kaya masih gugup excuse me where can I find the washroom dimana gua bisa nyari tempat gua gak tahu tempat bilas atau tempat cuci tangan sih ngelihat Rika bekerja di teater gua apa menotis satu hal ketika dia mengarahkan tamu dia lihat gugup whoever she doesn't seem to so tense around the hospital female guest tapi dia kekelihatannya nggak terlalu gugup ketika dengan tamu perempuan seperti itu I see she is not good with men jadi gua sadar kalo si Rika tuh dia nggak bagus sama laki-laki I hadn't noticed it when I first met her gua nggak notice pas diawal pertemu aku berpikir apakah bekerja dengan lingkungan yang unik seperti di FI Club ini membuatnya sangat tidak nyaman yang berada di sekeliling laki-laki ya itu bukan sebuah kejutan sih karena kan emplight club ini cuma laki-laki yang nyari kesenangan kesenangan duniawi apa yang harus saya lakukan apa yang harus saya lakukan seorang menarik keras my shirt lift kaos oh Rika is something the matter apakah ada sesuatu yang awak butuhkan Oh katanya Syirika mau ngasih yang buat sesuatu ya? Sesuatu? Kuping gue langsung parah sih nih Dia menekan dan membisikkan rahasianya Setiap nafas yang diberikan membuat link aku guling Kumpil lupa kalau dia gigit aring Dia karena mau ngasih kuah yang tadi dikasih sama sekretari maid Karena enak atau cuma karena bisa bikin buku Rika gives me the sugar from the sekretari maid a little while ago Si Rika ngasih kue yang tadi dikasih Tadi sebelumnya dikasih sama sekretari maid Terima kasih She gave me a few small packages each with several cookies inside Dia ngasih lagi beberapa bungkus yang ada kue di dalamnya The aroma of butter smells so good that I want to eat them right away Bau dari margarin Sangat enak Aku ingin makan Are you sure? Kau yakin? Ya, tapi Maid shita-san ya Ini sangat enak Jadi, saya tidak mau menekan Katanya dia mau ngasih kita cuma Jangan kasih tau sekretari maid Soalnya Soalnya apa Enak Cuma dia nggak mau ngasih secara cuma-cuma Kurang lebih seperti itu ya Saya katanya ada special occasion Kalau pakai sesuatu yang khusus Makanya ini dikasih ke kita Dan Pada feeling bad I took this last confirmation That I still had a change meter Jadi, daripada gua merasa nggak enak Gua memilih untuk merasa Kalau ini salah satu kesempatan gua lebih deket sama Serika Oke Rika Selamat kerja kembali ya Rika runs back over the undermates Rika kembali ke maid-maid yang lainnya All treasuredisk Bukesawan menyimpan kue ini Oke, jadi di event yang tadi kita ngeliat Kalau Serika tuh sebenernya Emang nggak nyaman sama laki-laki Makanya dia kayak agak menjauh ke kita Tapi untungnya Serika kayak mulai ngedeket kita Kayak ngasih kue Yang dari si sekretari maid Oke, selanjutnya Sebenernya kemarin tuh kalau nggak salah Gua ngeliat kerjanya si Mari Rose Mira Rose atau Mari sih Gua suka kebalik Mira atau Mari That's pretty much all to serve your guests Di sini gua kayak ngajarin Najarin gimana Caranya melayani hitam Selanjutnya Selanjutnya Aku akan Menunjukkan bagaimana cara Menyelesaikan masalah yang Sulit Let's see What would you do If a drunk guest touched your chest like this Jadi katanya Bagaimana kalau ada seorang tamu yang mabuk Kemudian megang dada Kau seperti ini Kayak gitu Ketika gua Ah, sorry, saya dead My hand reach out And grab Mira's chest Ya di sini Ketika gua ngomong kayak gini Gua nyentuh dada Ada-ada aja nih si Master Nyari kesempatan memang What? Katanya kita gak usah khawatir Gua bukan cewek yang lemah Dan langsung menangis Ketika digitukan Well, okay Hanya, ya Ya ni I'll grab their waist And then up to see Katanya gua bakal Ngarik Ini lengan nih Kemudian diputus kayak gian Kalian tau ya Gua gak tahu namanya Kalau dalam bahasa Inggris apa Cuma gua Yang gua Yang gua tau kayak diputur kayak gini ya Diplinting lah Kalau di bahasa Indonesia My arm turned in a painful direction Tangan gua sakit an awwaww hentikan hentikan enggak enggak lu kuat kok lu kamu gak bisa melakukan itu jodan tujuan jok gue kubaskan tangan gue kubaskan tangan haa kubaskan 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 itu bukan joknya jika lu benar-benar melakukan itu iya dan enggak kalau jujur buat gue ya saya benar-benar bisa bilang gua gak bisa bilang iya atau enggak mungkin mungkin lu harus fokus di kubaskan jika lu terlalu terlalu lu bisa terlalu jika itu terlalu lu akan lu will send you in another staff member to handle jadi katanya pokoknya tugasnya itu pokoknya fokus buat ngelayanin aja cuma kalau ada kondisi kayak gitu coba diluruskan aja cuma kalau emang masih ngeyel ya si pelanggannya ini pergi aja nanti kita bakal nyedahin mate yang baru seperti itu hemen ga nyt melakukan sesuatu dulu jangan kenapa yang kayak lagi jadi saya benar-benar kalau lu bisa Show saya baik kalau lu kalo lu itu saya bilang you can just touch someone without setting the proper mode ya bener sih memang kalian mau nyentuh asal kalau moodnya nggak bener ya harus ada mood tertentu kalau mau nyentuh kayak gitu ya bener sih ya gagal Kenapa nih itu kurang kadang-kadang suka kayak ada gagal ini gue juga kurang tahu itu efeknya di mana day-3 berarti day-3 ini muncul si majime like girl jim jadi majime itu gue bisa bilang kalau kalian tau karakter kayak Tora Dora si taiganya itu kurang lebih kayak gitu lah yang bisa paling gua contohnya tipe-tipe cewek yang dia tuh percaya diri cuma kalau ngelakuin kesalahan tuh kayak jadi sedih banget lah kurang lebih kayak gitu ya di sini ada karakternya untuk mukanya ini udah cocok ya gue cuma bakal ganti jenis rambutnya aja dan kayaknya itu udah cocok semua sih menurut gua udah cocok atau kemungkinan gua bakal pakai ini lebih normal ini kayak orang mati ngeri gue ngeliatnya kayak gini untuk yang lainnya udah cocok ice ya udah bagus abone ol selamat menikmati 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 The Empire Club Restored with this tree. Empire Club dimulai kembali dengan 3 mate ini, si Myra, si Rika, sama si Rina. Apa namanya, Miri... Miri semua ya? Miriri ya? Tak lah, gue kepikirin namanya itu. Dengan Rika yang selalu terlihat tersenyum, yang kayak positif banget. Ya, dia tipe yang berusaha lah ya, berusaha sebaik nih. Keliatannya enak, gak pede gak kayak si Rika. Dia mah santai, si Miri sama. Jadi katanya, a very important scenario is added. Oke, ada senario yang penting. Oke, berarti ada event baru. Di sini kita bakal atur jadwal. Kan kemarin kan si Rika tuh udah bantu kerja, jadi gue pengen dia sekarang latihannya. Ini aja kali ya. Kita fokus Rika tuh dan sama. Ini gue mau ngeliat dia pas ini. Kemudian gue tambah si Rina. Tambah si Rina, gue paginya dia main les piano. Terus pas hitunya dia lower arrangement. Gue mau liat begini. Ya. Eh. Nggak ada yang kerja dong. Udah lu kerja, lu kerja. Lupa gue. Kalau gue udah ganti si itu. Lupa plus piano aja ya. Ya mungkin itu dulu sekian video dari gue ya. Tadi kita juga udah melihat beberapa event di mana si Rika tuh jadi lebih dekat sama kita. Jadi dia kayak ngasih kita coklat ya. Yang dimana coklat itu dia dapat dari sekretary mate. Sedangkan untuk si Mira sendiri kita udah bantu dia ngajarin untuk melakukan berbagai kondisi. Tapi kelihatannya si Mira udah kayak udah lah ya. Dia udah tau cara apa namanya. Mengurus dirinya sendiri. Sama tadi mate terakhir kita udah ketemu si Rina. Di mana dia tuh sifatnya yang sangat perfect. Bukan perfectionist juga sih. Pengen kerjaan tuh selesai semua gitu. Nggak mau ada yang disisai. Seperti itu. Semoga kalian suka dengan video kali ini ya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel gue ini. Dan juga share ke teman-teman kalian yang suka dengan tipe-tipe game seperti ini. Segitu dulu dari gue. Dadah!